Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Ketika Allah berbicara kepada malaikat bahwa Allah akan menciptakan aku baru yaitu manusia Para malaikat kaget Apakah karena kami punak takut kepadaku ya Allah? Kata malaikat Aku lebih mengetahui apa yang aku ciptakan Kata Allah Malaikat pun patuh dan taat kepada Allah Lalu Allah menciptakan manusia yang terkuat dari tanah dia Setelah diberimu manusia yang diberi nama Adam tegak berdiri Adam dikenalkan dengan benda-benda di sekitarnya Sehingga dia tahu semua nama-nama benda Semua malaikat harus Lalu Allah memerintahkan malaikat dan iblis Bersujud kepada Adam Tetapi iblis menolak Hai iblis Mengapa kamu tidak bersujud kepada Adam? Tanya Allah Ya Allah Mengapa kami harus bersujud kepada mampu kemas seperti Adam? Kami bergulia dari Adam Karena kami menciptakan dari api Sedangkan Adam menciptakan dari tanah Jawab iblis dengan aku Tak lama Allah menciptakan Hawa untuk menemani Adam Adam dan Hawa hidup bahagia di dalam syurga Mereka menikmati makanan besar Suasana yang indah Dan kenikmatan berifatan lain yang mereka dapatkan Allah berpesan kepada Adam dan Hawa Bahwa mereka boleh memakan apapun yang ada di dalam syurga Tetapi mereka dilarang mendekati pohon musuh lebih Adam dan Hawa patuh terhadap perintah Allah Sementara itu Iblis selalu memperhatikan terangkerik Adam dan Hawa Suatu hari Adam dan Hawa didatangi seseorang Yang tampak sangat bijaksana Orang itu tampak sangat jujur Sehingga Adam dan Hawa pun mempercayainya Adam dan Hawa tidak mengetahui Sesungguhnya dia adalah iblis Akhirnya mereka berhasil terbuncuk rakyat iblis Mereka mengutip buah hurdi dan memakannya Oh lezat Allah pun meneguh perkuatan mereka Wahai Adam Wahai Adam Bukankah aku sudah mengingatkan kalian Untuk tidak mengetahui pohon itu Mengapa kalian tanggalnya? Kata Allah dengan mereka Ya Allah Ambililah kegiatan kami Kami terbang lalai Mereka telah terbuncuk rakyat iblis Adam pun menyesali perbuatannya Allah yang maha pengampun Menerima tempat Adam dan Hawa Adam dan Hawa pun sadar Sipun mereka hidup di dunia Rahmat Allah Tetap menaungi mereka Bumi akan menjadi bagian dari kehidupan Adam dan Hawa Karena disanalah tempat Adam dan Hawa Meneruskan generasi manusia Untuk menjadi wakil Allah di bumi Setelah Adam dan Hawa diperlukan ke bumi Iblis berbaca bertangan Hurin! Hurin! Aku menang! Teriak iblis Iblis sangat senang Karena tipu dayanya telah berhasil membuat Adam dan Hawa menderita Namun iblis tidak akan menikmati syurga lagi Karena diusir dari syurga Sejak saat itu Iblis semakin bersemangat untuk menggoda manusia Agar mereka lalai dari perintah Allah Iblis senang jika banyak manusia Menganggap perintah Allah SWT Nah teman-teman Pesan dan cerita ini Kita harus selalu berhati-hati Terhadap kuncik rayuan iblis Dan selalu berlindung kepada Allah SWT Demikian cerita dari saya Semoga kita bisa menghikmah dari cerita tersebut Wabila ditafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati